Intro Halo Sobat Cantik, selamat datang di Kamu Tu Cantik dan seperti biasa ditemani aku Dina Aprilian nah hari ini aku mau bikin sesuatu yang berbeda dari biasanya kalau biasanya aku makeover orang lain tapi hari ini aku mau bikin one brand tutorial makeup di wajah aku sendiri dan seperti yang udah kalian lihat nih di meja aku udah ada produk-produk dari Madam G oke langsung aja kita ke videonya oke maaf nih kalau suara aku agak-agak serak ya karena ini masih pagi banget nah lanjut aku gak ada primernya jadi aku akan pake face mistnya Madam G disini dia bisa dijadikan primer juga bisa dijadikan setting spray dan sekarang mau aku jadiin primer aku semprot ke seluruh wajah masih baru banget nih susah nah si face mistnya ini tuh ada kandungan black rose dan jasmine jadi wanginya tuh menenangkan banget dan butirannya tuh halus-halus gitu jadi bikin mukanya juga jadi lebih fresh ini aku bakalan tunggu beberapa saat sampai dia meresap dan aku akan lanjut ke step berikutnya oke ini face mistnya juga udah meresap dan sebelum make up-an tadi aku udah selesai skincare-an juga ya jadi penting banget untuk mempersiapkan wajah kita sebelum make up dengan menggunakan skincare yang biasa kalian pakai tentunya sesuaikan dengan jenis kulit kalian lanjut disini aku ada dua produk dari Madam G total cover BB Cushion dan ada nomor 03 sama nomor 02 tapi aku udah sempet swatches juga yang aku cocok banget tuh di kulit warna 03 tapi kita coba aja ya aku belum cobain sama sekali nih di muka masih baru kalau cantik masih di masih di plaster plaster masih di tutup jadi seperti ini tampilannya ada sponsnya dan juga ada produknya di dalam ada kacanya juga langsung aja aku mau pakai dari sponsnya ini kalau di kaca sih ini masuk ke warna kulit aku banget ya karena gak ada concealernya jadi kayak aku mau pakai ini di mata juga jadi aku tap-tap di mata juga sebagai pengganti eye base dan juga concealer ini mau aku pakai kaca yang ini atau pakai kaca yang gede sama aja sih aku akan pakai di wajah sebelah kanan dulu ternyata aku tetap lebih nyaman pakai pakai sponge sendiri aja jadi ini mau aku ratain pakai sponge aku yang biasanya dan karena gak ada concealer kayaknya aku mau tambahin di untuk di area mata karena aku kan punya under eye-nya cukup besar ya oke ini muka aku di sebelah kanan yang udah pakai si cushionnya dan yang sebelah kiri belum sama sekali kelihatan ya perbedaannya sebenernya untuk coveragenya sendiri sendiri itu lebih ke medium jadi bekas-bekas derawatku masih kelihatan kalau di kaca sih masih ya gak tau kalau di kamera mungkin lebih flawless mungkin ya kan tapi kalau misalnya di kaca sih medium coverage-nya tapi masih gak apa-apa banget karena aku juga gak terlalu suka pakai foundation yang terlalu full coverage jadi ini masih aman banget di aku masih bisa dipakai banget ini langsung aja aku taruh di seluruh muka di sebelah kiri coba aku mau campur sama yang nomor 03 nya ini aplikatornya gak akan aku pakai jadi aku pakai sponge aku aja sebenarnya sih nomor 03 lebih gelap jadi kita coba aja setelah dicampur sama yang nomor 02 ini jadi lebih sama dengan warna kulit tangan aku sih gitu jadi kayaknya aku akan campur seluruhnya aja deh aku kira aku bakalan bisa pakai satu warna aja oke tapi kalau misalnya bisa terus-terusan di build up bisa sih untuk jadi full coverage untuk jadi full coverage cuma aku gak mau terlalu full coverage jadi ini masih aku tap-tap terus pakai sponge biar dia lebih keangkat sama si sponge-nya ini lebih nempel di sponge maksudnya next aku mau pakai powder-nya loose powder yang banana nanti semua produk-produknya aku tulis kok di description box jadi aman ini warnanya seperti ini jadi dia agak-agak warna krem ini langsung aja mau aku taruh di bawah mata untuk nge-set sponge-nya enak sih halus banget karena jenis kulitku itu berminyak jadi ini akan aku sebar juga ke seluruh wajah tapi pakai sisa-sisa produk yang ada di sponge-nya aja gitu kecil banget tapi cuma cukup untuk dua jari imut-imut berbeda dari biasanya ya setiap makeup aku tuh dimulai dari complexion nah setelah itu mau aku rapihin lagi pakai pakai si brush-nya ini biar gak terlalu tebel juga biar dan tidak menggumpal gitu bubuk powder-nya abis itu mau aku semprot lagi dengan si setting spray biar bedak sama cushion-nya ini menyatu keras tapi kayaknya gak usah aku tutup deh disini kayaknya untuk complexion step-by-step-nya mau aku semprotin setting spray biar dia lebih menyatu ke kulit aku sih gitu lanjut aku mau pakai alis disini ada produk alisnya aku dapat satu yang perfect brow nomor 01 godly gray godly gray disini dia kemana bentuknya itu yang teardrop gitu dan di bagian sisi satunya lagi ada spooling jadi aku mau rapihin dulu alis dulu ini step-nya gak akan ngurut kayak aku biasanya ya bener-bener ngacak aja sesuai nyamannya aku terus disikat lagi biar lebih ngeblend warnanya Madam G itu kan juga ada pensil alis bukan pensil sih juga ada produk alis yang bentuk aplikatornya tuh kayak sikat gitu kan tapi kayaknya aku gak cocok karena aku gak bisa pakenya sih lebih tepatnya jadi aku pilihnya yang ini iksih ini bakalan jadi favorit aku alisnya karena dia gampang banget diaplikasiinnya terus juga warnanya tuh gak langsung pigmented gitu teksturnya juga gak terlalu keras dan gak terlalu creamy jadi masih aman banget buat pemula yang masih takut-takut pake alis tapi pengen pake alis gitu warnanya cocok karena rambut alis aku itu kan emang warnanya hitam ya jadi kalo pake pensil alis yang warnanya coklat tuh emang sebenernya aku gak suka karena jadi kontras banget tapi ini pas banget warnanya abu-abunya gak terlalu abu tapi juga gak terlalu hitam jadi pas banget untuk di rambut alis aku lanjut aku mau tambahin brow brow karanya dia sebenernya sih ini warna coklat ya tapi it's okay aku juga belum nyobain jadi aku mau mau coba dari tengah aja mau liat warnanya dia tuh aplikatornya kecil jadi enak banget untuk merapihin rambut-rambut alisnya ini lanjut aku mau pakai eyeshadownya disini udah ada eyeshadownya yang Moondash Temptation nomor 02 dan katanya ini tuh yang bestseller jadi aku dikasihnya yang Moondash Temptation ini nomor 02 jadi tuh dia ada beberapa varian gitu dan waktu aku liat aku dapetin nomor 02 happy banget karena warnanya warna-warna cantik gitu masih akan kepake banget bisa untuk sehari-hari yang warna-warna netral tapi juga bisa untuk warna-warna yang untuk acara formal ya kayak disini ada warna-warna agak merah gelap yang shimmernya terus ada warna bronze-nya juga ya kan terus ada warna orange dan ada warna dusty juga ada warna peach-nya juga yang lebih ke satin gitu warnanya jadi disini ada hitamnya aku tuh bukan orang yang suka pake eyeliner sebenernya jadi ketika ada eyeshadow warna hitam tuh aku suka banget jadi bisa bikin efek eyeliner-nya tuh dari eyeshadow aja oke langsung disini ada aplikatornya tapi aku gak mau pake aplikatornya karena lebih suka pake yang brush aja aku mau pake warna apa ya untuk base-nya aku mau pake warna yang ini yang beige sebagai dasar di seluruh kotak mata jadi aku mau nambahin jadi aku mau pake base ini setelah di dibandingkan cushion-nya tadi itu biar nanti ketika ngeblend warna eyeshadow-nya tuh lebih mudah karena permukaannya udah lebih halus nah lanjut aku bakal pake warna hmm gak tau aku mau pake warna coklatnya ini dia kecil ya tempatnya tuh imut-imut ini bakal aku pake di seluruh kelopak mata juga jadi layer untuk warnanya sendiri sebenernya warna-warna aman ya jadi untuk pemula pun juga masih bisa pake banget dan untuk mahasiswa juga untuk belajar online ditambah lagi harganya tuh murah-murah banget terjangkau jadi buat temen-temen mahasiswa yang belum punya penghasilan masih mengandalkan tabungan dari uang jajan aja masih bisa banget dipake masih bisa banget untuk beli gitu lanjut untuk ngeblend bagian luarnya sini aku mau tambahin warna peach ini sebagai warna transisi juga sekalian ngeblend bagian luar sini karena aku bakalan pake lipstick merah kan di instagram story ku juga aku udah bilang ya aku tuh suka banget sama lipstick merahnya itu jadi ini untuk matanya aku bikin ringan banget tanpa eyeliner pastinya gulu mata sih tetep nah ini ring linernya tuh aku kasih dari efek-efek eyeshadow jadi aku bawa ke atas gini biar dia ada bayangan-bayangan bikin mata lebih panjang terus bagian tengahnya mau aku kasih warna yang ini nih yang warnanya agak lebih muda dari yang bronze dia shimmer juga itu mau aku pake di warna di bagian tengahnya aja aku kasih telah di bleng lagi lanjut aku mau pakai warna hitamnya untuk tadi di bagian luar mata dan di bawah mata tapi di ujung-ujungnya doang gitu karena mata aku tuh karena mata aku udah besar jadi aku gak mau di seluruh garis mata dan di bagian inner cornernya aku mau pakai warna yang coklat muda ini wow wow falloutnya lanjut aku mau pakai mascara tapi sebelumnya jepit gul mata dulu say matanya segini aja bener-bener simple banget karena aku mau pakai lipstick merah jadi biar gak terlalu banyak warna merah warna merah atau warna-warna yang bold oke disini aku mau pakai gorgeous swing celeb beauty long nah sesuai namanya nih kayaknya dia bikin gulung mata kita tuh jadi lebih panjang ya kita tes disini aplikatornya sisirnya tuh yang sisir kecil-kecil gitu yang pendek-pendek jadinya ini sih biasanya yang aku suka ya cuman gak tau kita coba tes sesuai dengan namanya kalian bisa lihat sendiri kan perbedaan bulu mata aku yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri yang belum pakai sama sekali jadi ini tuh memang bikin lebih panjang dan bikin lebih curly gitu Alhamdulillah bulu mata aku tuh emang udah panjang dan rentik ya kan tapi memang tipis jadi ketika udah pakai maskara bisa langsung badai dan kayaknya ini bakalan jadi favorit aku juga nih maskaranya dan dia tuh bikin rambut rambut bulu matanya tuh terpisah-pisah gitu loh gak bikin clumpy juga sejauh ini aku suka maskaranya masih enak banget wow luar biasa sih maskaranya dan dia tuh aplikatornya yang lentur banget gitu jadi dia enak banget dipakenya gak kaku sesuai dengan dugaan aku aku suka banget sama maskaranya pertama karena aplikatornya dengan sisir sisir pendek gini dan yang kedua membuat bulu mataku jadi lebih panjang dan yang ketiga tidak clumpy oke makeup matanya udah selesai dan aku mau lanjutin complexionnya baru setelah itu aku mau pakai bulu mata disini ada cheek blush nya yang warna coral karena aku emang obses banget sama warna-warna coral jadi yaudah aku mintanya nomor 2 jadi aku pilih yang nomor 02 ini lanjut ini juga ada contour powdernya Madame make it sharp aku pilih yang nomor 01 karena yang nomor 02 itu kayaknya agak lebih gelap ya cuma kita coba aja contournya wow aku belum nyoba sama sekali sih contournya dan aku baru nyoba sekarang nih dan ternyata untuk di warna kulit aku masih oke lalu contour hidung lalu contour hidung fix ini kayaknya kegelapan ya masih contournya dia harus hati-hati banget pakenya karena ini pigmented banget untuk contournya ini aku bawa lagi ke tengah hidung jadi ngeblendnya tuh gak ke arah pipi tapi ke arah hidung atas tulang hidung biar kelihatan hidungnya lebih kecil jadi dibungin pelan-pelan aja kayaknya jadi dicipi ini hidungnya baru oke kayaknya konturnya segitu aja cukup ini magnifique lip crayon yang matte kemarin aku udah share ya di instagram story dan aku sukanya karena dia tuh diputar dan kulitnya tuh lancip jadi ngebentuknya tuh lebih enak ini akan aku pake aja di seluruh bibir oke 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 udah deh selesai tinggal aku sumperon pake painting dan selesai dan disini aku ada beberapa varian warna juga ya jadinya ada yang satin dan ada yang matte tapi hari ini aku lagi mau pake matte dan terakhir tinggal kita sumperon pake matte kayaknya terakhir aku akan ganti baju dan ganti hijab juga ya kita bisa foto keseluruhan hasil make up dan juga penggunaan oke aku akan beli-beli nanti di video selanjutnya ganti selanjutnya dan aku ganti baju dulu oke oke sobat cantik aku udah selesai ganti baju dan juga hijab dan ini dia final looknya gimana untuk harga terjangkau Madam G oke banget ya lumayan oke gitu kan warna-warnanya juga masih bisa banget di warna kulit aku cocok banget dan terimakasih sekali lagi untuk Madam G aku belum mencapain terimakasih sih terimakasih untuk Madam G yang udah mau support aku dan tim kamu tuh cantik dengan memberikan produk-produk ini terimakasih banyak dan sekali lagi sukses terus untuk Madam G semoga kedepannya bisa lebih berkualitas lagi pastinya sekarang udah bagus nih semoga bisa lebih peningkat lagi kedepannya oke dan aku mau lanjut photoshoot dan juga shooting jadi untuk reviewnya aku akan di video selanjutnya oke tungguin aja sampai jumpa sampai jumpa dan semoga bermanfaat semoga lupi juga bisa ditiru semoga kalian suka jangan lupa kepoin terus instagramku di ading aprilnya 29 untuk dapat info info terupdate tentang kamu tuh cantik dan juga zero lu official untuk info channel partner kita lainnya ya kan jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah jangan lupa komen kasih kasih saran dan masukan buat aku dan tim kamu tuh cantik agar kedepannya video kita bisa lebih baik lagi dan juga kasih like pastinya dan share ke sosial media semua yang kalian punya oke sampai jumpa di video berikutnya dadah terima kasih